hai 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 sekarang Dewi Sinta Garden ditemani tanaman hias pandan Bali kalau tanaman hias pandan Bali ini kita perlakukan dengan cara yang berbeda dia akan membuahkan hasil yang berbeda juga seperti ini kalau kita buat dia dalam satu pot beberapa batang dia akan menjadi rimbun dan kalau ditempatkan di panas matahari daunnya akan menjadi seperti ini dia menjadi cantik kalau kita tempatkan dia di tempat yang seduh dia menjadi seperti ini hijau ini perlakuannya kalau kita biarkan dia satu pot satu jadi anakannya nanti kita ambil tidak dibiarkan bersama dengan yang besar ini maka dia nanti akan menjadi semakin besar dan tinggi sekarang kita mau mempraktekkan memperbanyak pandan Bali ini nanti kita ambil anakannya ini yang ada ini kita pisah dia demikian juga yang ada di sini sudah banyak anakannya kita pisah juga nanti ini akan kita keluarkan dari potnya sudah penuh dengan akar jadi nih untuk mengambil anakannya ini kita potong akarnya supaya nanti kita pindah ke pot yang lebih besar pertumbuhannya semakin cepat lagi ini anakannya sudah kita lepas siap ditanam besar ini masih kita kurangi akar bagian bawah nanti setelah kita taruh di pot yang besar ini akan tunggu lebih cepat lagi dan lebih besar medianya sudah kita siapkan ini campuran tanah subur pokok kandang dan sekam mentah sudah selesai kita tanam yang besarnya dan anakannya semua sudah diambil nanti ini akan semakin besar sahabatku semua maaf ya hujan ini lagi turun jadi berisik videonya sekarang kita mau menanam anakannya ini kalau kita ingin membuat tanaman hias pandan bali ini besar maka kita buat satu-satu pot kita mau membuat dia rimbun maka dalam satu pot kita buat dua tiga atau empat batang seperti ini ini masih banyak sisa anakannya dari yang kita bongkar tadi dari pot-pot yang ini nah ini bisa kita buat desain yang baru bentuk yang baru seperti ini kita buat banyak seperti ini lalu kita buat di pot yang kecil ini nah begini akhirnya nanti dia karena banyak sekali satu pot dia tidak akan mau besar dia kecil seperti ini terus dan dia nanti putih kalau kita taruh di teras yang kena sinar dapat sinar matahari sedikit ini menjadi tanaman hias di atas meja jadi inilah sahabatku semua cara memperbanyak tanaman hias pandan bali dengan berbagai bentuk ada bentuk yang besar bentuk yang rimbun dan dibuat menjadi tanaman hias di meja sahabatku semua itulah tadi tips atau cara memperbanyak tanaman hias pandan bali melalui anakan apabila video ini bermanfaat bagi sahabatku semua silahkan di like comment and subscribe terima kasih sudah menemani di video saya ini sampai jumpa pada video berikutnya terima kasih